Doni Salmanan terdakwa kasus binari Opsion Quotex telah menerima ponis hukuman dari Majelis Hakim dalam persedangannya pada Kamis 15 Desember 2022. Doni Salmanan diponis penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan gorongan penjara. Ponis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 13 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Ahmad Satipi menyebut Doni Salmanan terbukti melakukan tindak pidana dan menyebarkan berita bohong. Doni Salmanan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong. Dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum kata Ahmad saat membacakan ponis dalam persidangan. Selanjutnya Ahmad mengatakan kedua terdakwa Doni Salmanan tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum yakni terkait tindak pidana pencucian uang. Untuk itu Hakim membebaskan Doni Salmanan dari dakwaan tersebut. Ketiga membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ujarnya. Medekam di penjara selama 4 tahun Doni Salmanan rupanya tak dimiskinkan. Aset-aset mewah Doni Salmanan yang bakal sempat disita kini dikembalikan. Termasuk mobil-mobil mewahnya. Hakim beranggapan aset yang dimiliki oleh Doni Salmanan sebagai afiliator aplikasi. Investasi opsi binar kuotex bukan merupakan hasil dari tindak pidana sebab regulasi trading atau binari option masih belum jelas. Maka Hakim pun memutuskan barang bukti aset-aset Doni Salmanan yang sebelumnya sempat disita ada yang dikembalikan ke Doni Salmanan. Meskipun begitu ada juga beberapa aset yang disita oleh negara. Barang bukti berupa poin 1 sampai 32 tetap dalam berkas perkara. Poin 33 sampai 131 dikembalikan pada terdakwa. Dan barang bukti dalam poin 132 dan seterusnya dirampas untuk negara ucapnya. Dilansir dari laman SIPPN Balai Bandung berikut daftar aset mewah yang menjadi barang bukti dan dikembalikan kepada Doni Salmanan. Satu buah handphone merek Samsung A52s warna hitam. Satu buah handphone merek iPhone 13 Pro Max warna abu-abu berikut SIM card XL dengan nomor 0819. 10, 6, 1, 1, 2, 2, 5. Satu buah handphone merek Samsung Galaxy Jepdut 3 warna lavender. Satu buah handphone merek Samsung Galaxy Jepdut warna hitam. Satu buah handphone merek Samsung Galaxy A52s warna hitam. Satu buah tablet merek Apple iPhone Pro 11 inch warna hitam abu-abu. Satu buah handphone merek iPhone 12 Pro Max warna biru muda berikut SIM card-nya. Satu buah handphone merek Samsung Galaxy S10 warna hitam berikut dengan SIM card-nya. Satu buah handphone merek iPhone 11 warna hitam berikut dengan SIM card-nya. Satu buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru berikut dengan SIM card-nya. Satu buah merek iPhone 13 warna silver dengan nomor IMEI 3586. Satu buah kamera merek DJI. Satu buah tas merek Hermes. Satu buah jam tangan merek Hermes. Satu pasang sepatu merek IMEI Leondore 550 warna putih. Satu pasang sepatu merek Nik Air Jordan Gior warna abu. Satu pasang sepatu merek Nik Jordan warna biru. dan masih Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!